Apakah Bapak besok ikut election enggak 2024? Kan itu tantangan gitu. Saya sudah jawab. Mana-mana kita lihat PJ yang menjabat ini selalu yang dibahas dulu. Kapan mutasi, kapan mutasi. Ini satu sisi jadi isu menarik buat kita media, tapi juga di birokrasi tentu ini juga menjadi guncangan gitu Pak. Apa akan dilakukan mutasi juga? Kalau saya malah saya katakan, begitu pertanian glantik, saya ditanya oleh salah satu wartawan, saya katakan saya tidak mau menjadi Maradona. Jadi sekarang karena saya menjadi penjabat, saya ingin menjadi just murid. Saya sangat spesial Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NTB1. Kali ini kita bersempatan dan ini keberuntungan buat kami di redaksi bisa bertemu langsung dengan PJ Bupati Lombok Timur, Haji Muhammad Juwani Taufik. Beliau birokrat yang sekarang juga sudah menjadi politisi yang menurut kami masih relatif, masih muda, masih enerjik, yang diberi tantangan, diberi amanah oleh Mendagri untuk membangun Lombok Timur untuk satu tahun ke depan. Saya sapa dulu beliau. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Juwani memimpin daerah dan produk terbesar di wilayah NTB ini. Apa tantangannya Pak? Tentukan masing-masing orang punya ide, pemikiran. Ketika turun ke masyarakat pasti akan menemukan banyak Pak Bupati. Ini dong, ini dong. Yang pertama justru tantangan itu datang dari saya sendiri Pak. Karena ditanya, Pak apakah Bapak besok ikut election tak 2024? Bukan itu tantangan itu. Saya sudah jawab. Oke, oke. Sebelum saya tanya ini Pak. Tidak etis saya katakan. Tidak etis penyelenggara merangkap pemain ini. Saya fokus dulu melaksanakan tugas saya selaku penjabat. Artinya tidak ikut election di 2024. Ya tentu dengan saya tidak ikut election, ya tentu juga bisa dibaca oleh kawan-kawan. Jadi apa yang kita kerjakan ini viewer, tidak bertendensi politik. Ya tentu kita melaksanakan tugas masing-masing. Cuma kita ingin layanan yang kita selenggarakan itu lebih cepat, lebih tepat, lebih ramah, lebih nyaman kan itu saja. Lalu tantangan kita memang ya wajar Pak. Ya sebenarnya itu saya memageri diri saya sebenarnya. Memageri diri saya dari ya ada saja yang bilang, wah Bapak hebat. Bapak kira-kira kalau maju di 2024 akan bisa hebat. Saya selalu katakan beda. Live service kadang-kadang muncul ya. Karena saya membacanya begini, beda birokrasi dengan pejabat election, pejabat politik. Saya jago renang, tapi jagonya di kolam renang. Tapi kalau pejabat politik itu seperti perenang di lautan. Banyak faktor X lah yang tidak bisa kita, istilahnya ukur. Karena itu saya fokus saja di pejabat. Nah teman-teman sekarang, saya katakan karena netralitas SN ini menjadi, apa ya? Ya di awasi betul Pak. Awasi betul, sudah menjadi disorot ya. Atensi banyak pihak, ya tolonglah untuk. Ini kan pilkada masih jauh kan, ya biasanya yang paling intent teman-teman di pilkada. Betul. Kalau di election pemilu atau pilpres, di Lombok Timur ini, tidak terlalu apa ya, yang di pilkadanya. Kadang-kadang, kalau sudah menjelang 6 bulan sebelum berakhir, karena ada pemilu, wah teman-teman sudah mengkotokkan diri gitu, ini ya masih jauh lah sebelah. Mari kita habisi saja dulu waktu-waktu ini dengan pelayanan yang semakin prima. Tapi kan ini juga, ini speak up di awal, tapi mungkin nanti di last minute terakhir, seperti kejutan tadi Pak. Siapa tahu di akhir ada kejutan kan. Sudah ada orang bijak mengatakan, apa yang ingin kita capai 5 tahun berikutnya, harus kita tentukan di awal. Tentukan sekarang. Artinya itu namanya keburu, Pak. Dan kalau keburu itu, pasti tidak efektif. Maka saya sudah berkomitmen, dengan diri saya dan keluarga saya, saya masih meneruskan karir saya selaku birokrat. Saya punya idealisme, ada namanya pejabat politik, ada birokrat. Saya pikir, percuma pejabat politiknya hebat, kalau birokratnya juga tidak hebat. Karena kita saling membutuhkan. Jadi, jangan sampai semua sumber daya birokrat juga pindah ke politik. Saya pikir nanti kurang baik juga. Ya, sama-sama kita dalam peran yang berbeda. Birokrasi yang dipolitisasi juga. Birokratnya kan implementator kebijakan, istilah saya. Jadi, seni-seni melaksanakan kebijakan, itu juga harus ada di birokrat. Nanti kalau pejabat politik kan, bagaimana membuat masakan yang enak. Apa selera rakyat itu biasanya jabatan politik. Tapi bagaimana membuat, misalnya, oh, masyarakat sedang butuh nasi goreng. Nasi goreng. Itu kan pejabat politik. Tapi bagaimana membuat nasi goreng yang ada itu, itu tulisan birokrat. Jadi kan saling membutuhkan. Apalagi karir di birokrat ini masih panjang, Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Di mana-mana kalau kita lihat, PJ yang menjabat ini, selalu yang dibahas dulu, kapan mutasi, kapan mutasi. Ini satu sisi jadi isu menarik buat kita media, tapi juga di birokrasi tentu ini juga menjadi guncangan gitu, Pak. Apa akan dilakukan mutasi? Kalau saya malah saya katakan, begitu pertama dilantik, saya ditanya oleh salah satu wartawan, bagaimana Pak penjabat? Pertanyaan pertama pasti itu. Kamu melantik? Wah saya bilang, karena saya ini kan sudah kenal, sudah menjadi sekda sebelumnya, maka saya pastikan. Saya pastikan sampai akhir tahun itu tidak ada pelantikan. Tidak ada pelantikan. Saya berani mengatakan, sampai akhir tahun tidak ada pelantikan. Andai pun di akhir tahun itu saya membaca ada 13 eslom 3 yang pensiun. Lalu mungkin ada desakan dari sana-sini, saya akan melakukannya tentu setelah 2023 berakhir, lalu tentu setelah mengurus izin di Kemendagri, karena bedanya penjabat dengan pejabat definitif. Kalau pejabat definitif kan hanya laporannya. Kalau kami kan harus mengajukan izin. Tetapi supaya teman-teman tenang bekerja, saya katakan sudah. Saya pastikan sampai 31 Desember, kita bekerja sebagai tim yang baik. Mari kita upgrade semangat kita. Saya katakan, saya tidak mau teman-teman ini seperti ayam, anak ayam kehilangan induk. Kekilanduk, ya. Ya, bagaimanapun, saya sekarang diamanahkan oleh Mendagri, ya kita menjadi tim yang baik aja. Ya, masyarakat jujurlah. Masyarakat kadang-kadang tidak terlalu banyak menanyakan kita, apakah Pak penjabat ini dipilih oleh Mendagri, atau dipilih oleh DPRD, atau lewat pemilihan. Masyarakat itu yang penting, apa yang diharapkan, layanan-layanan yang diharapkan itu bisa diterima dengan baik, dengan optimal. Saya pikir itu. Pak Bupati kan kita di grup WhatsApp juga ada juga yang japri soal ada program 4K. Kalau kita apa nanya, istilahkan itu sebagai teknologi kamera, itu 4K itu kan teknologi yang semakin tajam. Tajam. Bisa di-review sedikit. Ya, sebenarnya sama lah. Kita juga 4K ini juga supaya pelayanannya semakin tajam. Cuma akronimnya itu, K yang pertama itu kan kecepatan. Saya pikir siapa saja pelanggan kalau ingin mendapatkan sebuah layanan berupa barang atau jasa, pasti lebih cepat lebih baik. Saya contohkan, ada fasen datang ke rumah sakit, begitu dilayani, tidak perlu ditanya BPJS-nya, tidak perlu ditanya KTP-nya, siapa penjaminnya, pasti kita akan lebih senang. Itulah, makanya K yang pertama itu kita berbicara kecepatan. Atau pelos lah dalam bahasa latinnya itu. Tetapi cepat saja kan tidak cukup. Itu harus ada ketepatan. Ketepatan ini, pasti ukurannya itu adalah kompetensi aparatur. Artinya, kalau aparatur kita ini punya kompetensi bagus, maka pasti semakin tepat dia dapat memenuhi harapan masyarakat itu. Lalu, yang ketiga itu kita berbicara keramahan. Nah, keramahan ini saya pikir tidak perlu dengan tambahan duit, saya katakan tinggal bagaimana kita meng-upgrade psikologi kita, meng-upgrade istilahnya batin kita bahwa pelanggan itu memang raja, mereka lah kita hadir karena adanya pelanggan, sehingga kita bisa senyum setulus hati, sedongkol-dongkol kita, ya kita harus apa namanya, legoh, gitu kan. ya memang rutinitas ya, tantangan petugas pelayan di peron lain itu kan berbicara rutinitas. Kadang-kadang berpikir, saya lelah-elah melayani tapi tidak diperhatikan, kalau ada promosi, yang lain diperhatikan. Nah, ini juga tidak berdiri sendiri. Tetapi, saya janji kepada teman-teman, kalau nanti saya punya kewenangan, setelah ada izin dari Kemendagri, insya Allah saya evaluasi dengan pendekatan merit system. Merit system, oke. Paling tidak, kalaupun ada pensiun 15 pejabat Eslon 3 pensiun di Desember 2023, saya berjanji, saya berkomitmen untuk mengisinya itu, saya akan menggunakan pendekatan merit system. Tuh, saya tidak punya tim sukses, kira-kira menimbulkan keyakinan sebenarnya. Siapa berkomitmen, dia layak di tempat itu. Lalu, yang terakhir kan, kita berbicara kenyamanannya. Jadi, nyamanannya dalam setiap-siap sarana-prasaran yang kita miliki tidak mesti mewah. yang penting dia nyaman, fungsi-fungsinya berjalan secara optimal. Sampai saya dengar, sampai mengundang Ari Ginanjar untuk memberikan pelatihan ESQ. Itu di, 4K ini di mana dia masuknya, Pak? Iya, karena gini, saya kalau membaca kisah atlet ya, bagaimana Maradona itu bisa menjadi hebat saat dia menjadi pemain. Tapi saat menjadi pelatih, mengantar Argentina ke semifinal, dia tidak mampu. saya katakan, saya tidak mau menjadi Maradona. Oke. Jadi, sekarang karena saya menjadi penjabat, saya ingin menjadi Joss Mourinho, saya sangat spesialan. Joss Mourinho, dia menjadi pelatih. Karena sekarang posisi saya kan sudah diamanahkan menjadi usernya ASN. Dimanapun dia melatih, dia selalu membawa trofi. Makanya sekarang saya mengawali tugas ini dalam rangka meningkatkan teamwork, dalam rangka meningkatkan semangat, integritas dari anggota tim. Akhirnya, kesempatan pertama saya ajak Bu Sekta, ajak Kepala OPD, Cama, teman-teman untuk ASQ ya. Alhamdulillah, itu kos terbaiknya dari Pak Rigi Nanjar diturunkan. Mas Gimana? Sempat testimoni tidak ke Kepala OPD atau kejabat? Yang menarik itu ada isu yang menarik. Kami dikasih pilihan-pilihan. Misalnya, kita bekerja itu pandangan kita apa? soal pekerjaan. Sebagian besar, besar TSQ menjawab, apa yang kita dapatkan? Padahal yang tanya visi kan? Manusiawi ya. Manusiawi. Tetapi, kita didoronglah. Tidak mesti apa yang kita dapatkan, tetapi, mari kita bekerja juga dengan tujuan-tujuan yang lebih mulia. Artinya, dari hati gitu. Betul. Pengabdian. Karena, kalau kita jujur juga, Islam mengajarkan kita. kalau berbicara kebaikan, berbicara soal materi, misalnya berbicara soal hal, itu sebaiknya kita menunduk, katanya-tanya, menanya orang yang lebih rendah. Misalnya, kita bersyukur, saya bilang, tukang itu, kalau dia dapat harian 100 ribu per hari, kalau dia full bekerja selama satu bulan, itu kan hanya dapat 3 juta. Saya pikir kita ASN, dengan gaji kita 4 juta, itu ya di atas mereka. Oke lah, memang masih ada TPP yang tidak lancar, tetapi masih ada, misalnya, ya, tetapi kan tidak ada yang WMR kan, semua rata-rata 4 juta. Tinggal bagaimana kita menghargai saja lah, keberadaan kita sebagai ASN, sebagai penyelenggara pelayanan publik itu, semangat itu sebenarnya yang ingin saya tingkatkan. Sekarang, di moment ini kan ada setelah infrastruktur, ada mal, pelayanan publik kan. Saya dengar Pak Bupati ingin memenahi, membuat tata kelola yang baik di situ. Karena tadi jumlah produk tadi. Bagaimana Pak Bupati menjelaskan fungsi nanti itu? Kalau pejabat yang 5 tahunan itu, apa yang ingin dikerjakan itu kan sudah dikampanyekan. Lalu bahan kampanyenya kalau menang, dijadikan sebagai bahan baku RPGMD. Nah, kalau kami yang penjabat ini, bahan baku apa yang kita kerjakan sebenarnya sudah ada. Ada perbub, 19-2022 yang mengatur tentang RPGMD transisi. Itu saya tidak bisa lepas. Nah, RPGMD transisi sebenarnya lebih kepada menutup lubang RPGMD 2018-2023 yang tidak bisa dilaksanakan karena ada gempa, karena ada COVID-19. Nah, bedanya, kalau RPGMD 2018-2023 dalam waktu-waktu ada 6 pilar, kami hanya punya 4 pilar. karena transisi kan, hanya 2 tahun kan. Oke, oke. Nah, pilar pertamanya itu tetap saja berbicara SDM yang unggul untuk pendidikan kesehatan. Lalu pilar keduanya itu adalah bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, yang agile, yang berahlak lah kalau berbicara core of the SN. lalu yang ketiga itu bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Lalu yang keempat itu kita berbicara indeks apa ya, ketahanan lingkungan. Di sana berbicara infrastruktur. Apa artinya? Artinya pertama itu kan SDM. Makanya saya konkretkan SDM itu dengan mengambil satu program unggulan adalah bagaimana UHC, Universal Health Caprit masyarakat Lombok Timur itu yang hari ini sampai hari ini masih 92 persen. Nanti di 31 Desember silahkan diukur saya, silahkan diukur. Kami akan berjuang habis-habisan supaya bisa menjadi 95 persen. Karena hanya daerah yang dengan tingkat kepesertaan BPJ 95 persen itulah yang masuk kategori UHC. Lalu yang ketuk. Target ekspektasi maksimumnya 98, Pak. Ya, itu nanti di 2024. Yang 95 itu di Desember 2023. Kami sedang berkerja keras. Besok saya ke Jakarta, ke Kementerian Sosial, membawa operator SIG-NG sebenarnya sebagai ikhtiar saya juga. Kalau 3 persen, Pak, kalau saya hitung-hitung, meningkatkan 1 persen BPJS itu di Lombok Timur membutuhkan dana 700 sampai 800 juta. Kalau dia 3 persen, berarti kan 3 kali 8 2,4 miliar. Nah, saya ada komunikasi dengan Kementerian Sosial kalau Pak Pijabat bisa datang, membawa data yang lengkap, sudah, saya bantu 2 persen. Nah, paling tidak tidak ada backup ya. Sehingga 2 per 3 ditangani oleh BBI Pusat yang sepertiganya saya tangani pakai APBD Perubahan. Itulah usaha-usaha. Jadi, di Lombok. Ini soal cara bersiasat aja sebenarnya. Iya, cara bersiasat. Lalu, mengapa kita berbicara mall plan public? Untuk mendorong ekonomi inklusif itu. Oke. Ekonomi inklusif ini kan bagaimana startup-startup lokal ini bisa tunggu. Nah, kendalanya perizinan. Oke. Makanya mall plan public ini hadir untuk mempermudah orang membuat izin. Oke. Karena ada memang namanya sekarang ini kan online single submission. action. Oke. Tetapi itu banyak dimampatkan saya lihat oleh teman-teman investor luar ya. Oh, justru yang di lokal belum? Yang lokalin enggak ramah. Rupanya belum ramah lah dengan online-online itu udah. Kita hadirkan mall plan public aja biar kalau masyarakat datang ke satu tempat. Iya. Jadi, dia buat izin apa saja itu bisa tuntas di tempat itu. Nah, 2023 itu kita bentuk timnya nanti actionnya kita di 2024. Lalu yang terakhir kan kita tetap berbicara isu stunting ya. Stunting ya. Sebelum saya tanya melanjut Pak. Ya, stunting saya pikir itu kondisi nasional. Wakil gubernur juga selalu menekankan ini pada saat beliau menjabat. Apalagi Lombok Timur menjadi fokus area. Ya, kami dulu momok karena Lombok Timur itu dulu seingat saya menjadi kabupaten dengan prosentasi stunting tertinggi. Tertinggi. Tapi alhamdulillah terus kerja keras akhirnya bisa lebih bawah dari KLU dan Lombok Tengah kan di data terakhir gitu. Nah, sekarang Lombok Tengah juga sedang bekerja keras. Jangan sampai disarip lagi. Ya, tentu dengan cara-cara yang lebih apa ya lebih fokus. Misalnya bagaimana TPK, bagaimana kita pastikan masyarakat datang ke posyandu. Bagaimana misalnya intervensi spesifik maupun sensitif itu kita pastikan berjalan. Kuncinya tetap di semangat kerja dan di teamwork. Saya selalu katakan hal-hal yang berarti nih kalau teamwork kita bagus stunting ini kan lintas sektoral tidak hanya urusan tiket tidak hanya usuran DP3KB semua terlibat. Orang stunting karena mungkin tidak punya air minum. Kan PU yang masuk nih. Orang stunting mungkin karena terlalu cepat kawin kontennya. Masih apa? Ada peran kementerian agama ada peran sektor-sektor yang lain ada peran camat dan sebagainya. Berapa digit rancangan yang diturunkan dari 16% itu sebagaimana aran Bapak Presiden bagaimana kami di 2024 itu 14% sama dengan angka nasional kalau berdasarkan elektronik pencatatan laporan gizi berbasis masyarakat itu kan EPGM kita 16,9 kalau kita kerja keras misalnya ya sepikir angka 14% itu bukan satu yang mustahil. Sudah jelas sekarang dimana anak-anak saling sudah jelas sebaiknya biadresnya jelas sehingga kalau ada pembangunan-pembangunan kita dorong aja dulu ke lokasi-lokasi yang starting. Ini juga bisa menjadi support tadi kesehatan ekonomi terutama Pak karena kita tahu Lombok Timur juga area perdagangan ada pelabuhan pelabuhan besar di sini apa yang sudah dalam bayangan waktu mungkin jadi birokrat tapi ketika menjadi pucuk pimpinan sekarang ini apa konsep master plan untuk pertama kan hari ini kita mau menyelesaikan RDTR kita sambalia RDTR sambalia sedang dikerjakan karena sambalia ini anggap lah kalau kita berbicara Indonesia itu ya Kalimantannya Lombok Timur atau Papuanya Lombok Timur gitu daerahnya luas kecamatan itu kecamatan paling luas itu sambalia penduduknya paling jarang rencana investasi sangat banyak maka RDTR rencana detil tata ruang harus kita pastikan sehingga disini perumahan disini tambak disini pabrik itu harus jelas karena itu pasti investor akan bertanya itu RDTR nah mengapa online single subsan itu belum efektif karena memang yang baru punya RDTR baru satu kecamatan baru peninggabaya kalau sudah kecamatan tempat melakukan investasi itu sudah ada RDTR maka efektif online single subsan tidak perlu lagi forum tata ruang tidak perlu dia akan terlihat karena sudah titik ordinat nah makanya penyelesaian RDTR sambalia dan jerwaru harapannya setelah kami dikasih yang sambalia saya lobi juga bagaimana jerwaru juga punya RDTR itu bayangan saya sehingga mengurangi tekanan konflik antara pariwisata dengan budidaya nah kasus hotel itu misalnya itu persoalan panjang yang bisa di jerwaru masyarakat mengatakan ini daerah budidaya pemilih hotel mengatakan ini daerah pariwisata kita lihat tata ruang RTW-nya emang sama-sama diijinkan nah nanti benturan benturan nah kalau sudah RDTR-nya jelas oh ini daerah dengan titik ordinat ini budidaya beli kanan jadi pariwisata tidak bisa masuk disini adalah untuk amenitasnya pariwisata itu per titik ordinat itu namanya RDTR jadi target saya tidak muluk-muluk memfinalkan RDTR sambalia dan mengusulkan supaya 2024 kami juga dapat RDTR jerwaru kalau soal infrastruktur Pak tadi sempat dibahas juga salah satu yang menjadi apa ananya jadi masih jadi keluhan saat ini adalah soal soal akses kita kadang-kadang kalau mau kelompok timur itu harus dua jam sebelumnya karena jalur ini kan jalur negara kepadatan ini sudah kelihatan semakin dirasakan mungkin walaupun ini juga jalan negara tapi bangun juga ini melewati dari Lombok Timur mungkin sebelumnya sudah terbayang kalau saya kayaknya yang menjawab itu penyebab gubernur ya gubernur ya tapi mungkin sudah ada diskusi di awal pemerintahan ini kan organisasi kuenangan jalan negara ini pasti ranahnya provinsi dan gubernur mungkin kami fokus di jalan kabupaten tetapi saya katakan kemungkinan di 2024 itu agak sulit kita berbicara infrastruktur mengapa agak sulit kita berbicara infrastruktur karena kami lebih fokus kepada penyehatan APBD yang penting pemerintahan ini menyelesaikan hutang lalu tidak meninggalkan hutang terhadap pemerintahan yang ke depan tetapi pelayanan-pelayanan publik primer kebutuhan dasar SPM dasar juga tertangani dengan baik ingat kita kemarin NVHDI Pemilu ada sekitar 41,3 miliar belum kita berjawa berbicara bawaslu belum kita berbicara misalnya hibah untuk keamanan dan sebagainya Pak Presiden mengarahkan kita fokus utama sekarang ini di samping inflasi di samping berbicara stunting juga sukses Pemilu saya katakan sabar dulu berbicara infrastruktur saya bilang andailah misalnya tapi tidak bisa kita hindari di lapor bukti itu pertama diusulkan itu Hizbul Watan itu jalan 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 itu jalan provinsi akhirnya saya bawa ke balai jalan mudah-mudahan ada intervensi sedikit saya juga banyak ketemu kepala desa Pak Karus jalan desa jalan dusun jalan kami akhirnya udah lagi ini aja saya bilang ya nanti kita bawakan pemeliharaan mungkin yang sadar sekarang ini pemeliharaan tidak bisa meningkatkan jalannya apalagi membangun jalan tapi kita coba dengan modal yang sedikit untuk infrastruktur ini pemeliharaan jalan jalan itu kan kalau dia berlobang sedikit kalau tidak kita langsung tempel dia akan melebar akan melebar nanti ditanemi pisang sama warganya ya ini saya pikir budaya kurang bagus sebenarnya kita sudah tahu pemerintah ini bukan tidak mau Pak tapi kan tidak berkemampuan itu mungkin yang harus kita paham luar biasa Pak tentu kayak tadi Pak Juni sempat bilang apa yang kita mimpikan atau kita mekerjakan 5 tahun yang ke depan kita mulai dari sekarang apa sebenarnya mimpi besar wabok timur nih yang mungkin tidak pernah dibagi sebelumnya tapi dibagi kepada pemerintah Indonesia apa itu Pak yang membuat orang bisa mungkin tersentuh atau bersama-sama yang mewujudkan mimpi itu Pak iya pertama kan lomok timur ini selalu saja menjadi kabupaten di ranking-ranking bawah Pak misalnya berbicara IPM lomok timur itu memang ada peningkatan dari ranking 9 ke ranking 7 berbicara stunting juga ada pada peringkat ke 8 berbicara selalu itu ya padahal kalau mau menyelesaikan masalah MTB fokus di lomok timur itu pasti bisa meningkatkan oke dari sisi prosentasi saja misalnya seperti BPJS untuk meningkatkan capaian kaprit BPJS 1% di lomok timur itu kan membutuhkan kurang lebih kan 1.300.000 nih kalau 10% berarti 130.000 10% nah kalau 1% 13.000 artinya 1% ikhtiar di lomok timur sama dengan setara dengan 10-15% ikhtiar di beberapa kabupaten kota di NTB begitu berat beban kita mimpi sebenarnya lomok timur itu supaya NTB ini bagus mimpinya kalau berbicara IPM berbicara stunting rankingnya itu di ranking 5 nah kalau lomok timur di ranking 5 maka angka NTB ini bisa jadi melompat terdongkrak pasti terdongkrak bapak bicara boleh inflasi di Mataram tapi kalau di lomok timur tidak inflasi belum terasa nah sebenarnya mimpinya sebagai orang lomok timur sebagai birokrat yang lama berkari di lomok timur terus capaian-capaian dengan parameter-parameter standar yang ada di BPS itu kita terus ke ranking yang yang lebih kecil idealnya di ranking 5 lah percuma misalnya kalau Kota Bima Dompu KSB KLU misalnya di ranking depan pasti tidak bisa ngangkat lah ya itulah beban demografi yang beras yang besar ya betul berarti harapannya intervensi provinsi sampai pusat juga mesti karena kan ibarat pemilu one man one foot satu warga di lomok timur sama dengan satu warga di Kota Bima sama dengan satu warga di KASB tidak boleh kita silau dengan presentasinya tetapi kan orangnya karena kita berbicara provinsi kita berbicara negara nah maksud saya sebagai orang lombok timur sebagai ASN yang lama berkari di lombok timur mimpi besarnya adalah bagaimana lombok timur ini kalau berbicara IPM bagaimana berbicara stunting berbicara kemiskinan misalnya rankingnya di NTB ini ya di ranking 5 jangan ranking 67 sekarang kan kita masih di bawah itu kan kuncinya apa kerja keras kuncinya birokratnya harus kompeten kuncinya adalah birokratnya harus ya tulus melayani karena semangat rakyat itu kan ada pada semangat penyelenggaraan negaranya gak boleh kita cepat puas seperti itu saya ingin katakan kerja keras kita hari ini menjadi investasi kita di masa yang akan datang ya kira-kira seperti itu terima kasih kita ingin berpanjang-panjang sebenarnya tapi mengingat kesibukan Pak Bupati terima kasih tapi intinya kami mendapatkan banyak poin yang apa dari sampaian Bupati semoga apa yang Pak Bupati sampaikan menjadi gambaran untuk mesin blokrasi maupun apa nanya tim kerja di internal maupun bagaimana masyarakat men-support apa yang Bupati lakukan sekarang demikian podcast kita dengan Pak Bupati Lombok Timur Pak Haji Muhammad Johny Taufik terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh